Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 atau corona, warga di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat menerapkan sistem isolasi mandiri. 12 akses jalan warga ditutup sementara. Selain itu, bagi warga yang keluar masuk wilayah, harus disemprot disinfektan. Satu persatu, warga yang masuk ke Kampung Jaha, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat disemprot menggunakan disinfektan. Tidak hanya itu, warga juga turut diperiksa suhu badan menggunakan termogan. Langkah pencegahan penularan virus COVID-19 diinisiasi oleh Karang Taruna Jati Mekar. Mereka menerapkan skema isolasi mandiri selama 14 hari atau hingga 8 April 2020 mendatang. Selain itu, warga juga menutup 12 akses masuk kampung, sehingga hanya ada satu jalur yang dibuka secara khusus untuk pengecekan suhu badan dan penjemprotan disinfektan oleh warga yang standby 24 jam dan dibagi dalam dua shift, pagi dan malam. Upaya penjagaan virus COVID-19 ini diapresiasi warga sekitar. Nah, kalau menurut saya sih bagus, ya. Kalau untuk pencegahan corona, karena kan ini kan di masyarakat, pastinya di warga Indonesia sini juga ada banyak, kenanya sudah 800 lebih. Dan, ya saya sih berharap sih, pertahankan lah seperti itu untuk pencegahannya. Jadi, Bapak setuju dengan adanya ini, Wak? Saya setuju sekali. Saya harap sih dari warga Jatiasi ini terus dipertahankan. Kami satu Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatiasi yang mengwakili kegiatan yang berada di RW 11 Kampung Jahak, khususnya Karang Taruna RW 11 Jahak. Hari ini merupakan hari kedua, kami menutup wilayah kami di RW 11 Kampung Jahak untuk diadakan lockdown sampai tanggal 8 April. Dari hari kedua ini, apesiasi masyarakat sangat menyetujui apa yang dilakukan oleh kegiatan RW 11, para Ketua RT di lingkungan RW 11, dan Karang Taruna di RW 11. Sementara dengan adanya isolasi mandiri ini, warga berharap dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Bekasi, Arie Ridwan, Nusantara TV melaporkan.